Hai Bermintolobers, berita kali ini datang dari pasangan ganda campuran Indonesia, dimana Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil menang dramatis pada babak pertama Turnamen Malaysia Open 2023 World Tour Super 1000. Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil memetik kemenangan atas pasangan tuan rumah, Chan Peng Sun Goh Liu Ying, dari laga yang digelar di Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu 11 Januari 2023. Meski sempat kalah di game pertama, Rehan Lisa menunjukkan mental yang kuat dan selalu bermain menekat. Mereka pun akhirnya bisa merebut dua game terakhir dan memenangkan laga dengan skor akhir, 18-21, 21-15, dan 21-7. Pasangan Indonesia tertinggal lebih dulu, setelah Lisa gagal mengembalikan bola yang malah melebar keluar. Pasangan Malaysia lalu mulai melebarkan jarak keunggulan usai mencetak beberapa poin. Peng Sun yang melakukan banyak kesalahan dalam penempatan, membawa Rehan Lisa mulai mengejar ketertinggalan dengan skor 5-5. Kali ini error datang lagi dari pasangan Indonesia. Chan Goh, langsung unggul pun langsung merebut keunggulan. Pasangan Malaysia itu menambah poin kembali. Kendhati sempat dikejar Rehan Lisa. Mereka bisa mempertahankan keunggulan dan meraih interval game pertama 8-11. Memasuki game kedua. Pasangan Indonesia mendominasi pertandingan. Mereka menggempur pertahanan dari pasangan Chan Goh. Lisa kembali tampil apik dengan smash keras dari Chan bisa dikembalikan dan menjadi poin untuk melebarkan keunggulan menjadi 16-13. Keunggulan Rehan Lisa lalu bisa disamakan pada 18 sama dan pasangan Malaysia itu melesat lagi hingga mencapai game poin. Chan Goh merebut poin terakhir dan merebut mengalahkan pasangan Indonesia di game pertama 18-21. Memasuki game kedua. Beberapa error dari pasangan Indonesia jadi keuntungan untuk Chan Goh. Pasangan Malaysia itu melesat meninggalkan Rehan Lisa hingga skor menjadi 0-5. Rehan Lisa yang tak terbendung melesat lagi mengejar keunggulan Chan Goh. Pasangan pelatnas Cipayung itu sukses menyamakan kedudukan pada 9 sama. Tiga poin tambahan lalu berhasil dicetak oleh pasangan Indonesia dan merebut keunggulan di interval game kedua 11-9. Dua pukulan melebar dari Rehan membuat jarak dengan pasangan Malaysia mulai menipis menjadi 17-15. Kesalahan dari pasangan Malaysia juga menjadi faktor Rehan Lisa mencapai match point. Chan Goh kemudian takluk di game kedua dari pasangan Indonesia dengan skor 21-15. Memasuki game ketiga, pasangan Rehan Lisa langsung melesat dengan mencetak dua poin beruntut dan merebut keunggulan atas pasangan Malaysia. Keunggulan mereka tak terbendung meski Chan Goh sempat mengejar ketinggalan. Rehan Lisa bisa mempertahankan keunggulan dan mencapai interval pada point 11-5. Paska jeda, pasangan Rehan Lisa melesat lagi dengan meninggalkan pasangan Malaysia. Pukulan dan penempatan yang cantik dari pasangan Indonesia berhasil membuat kesulitan pasangan Malaysia-Chan Goh. Rehan Lisa akhirnya menang usai Chan Peng Soh, melakukan kesalahan dan menutup laga menjadi 21-7. Rehan Lisa membuat kesalahan dan menutup laga menjadi 21-7. selamat menikmati 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 selamat menikmati